Halo, ada Coach Indra Syafri nih. Kita boleh ngobrol-ngobrol bentar gak sih? Ngerecokin Coach bentar ya? Oke. Boleh? Ya, silahkan. Gimana? Sehat kabarnya, Coach? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, bugar banget nih kelihatannya nih. Sumberingah banget kayaknya, Coach. Lagi kesibukannya apa nih, Coach, belakangan ini? Ya, Alhamdulillah sekarang sibuk libur. Jadi sibuknya libur. Karena kemarin selama hampir satu bulan ya, kita mengikuti event si game. Dan sekarang masih libur dan mungkin nanti tanggal 12 saya ke Surabaya. Menonton pertandingan Indonesia senior dengan pelestin. Wow, berarti sekarang lagi di masa libur ya? Masa libur. Biasanya Coach, kalau libur ngapain sih? Ngisi waktu apa aja sih? Kemarin saya sempat umroh selama tujuh hari ya. Setelah itu besok saya mau ziarah ke Mekan Baru, ke Mekan Ibu saya. Wah, jadi sangat produktif ya liburnya Coach juga ya. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol juga sama Coach Indra nih. Kan sekarang nama Coach Indra makin melambung nih karena berhasil membawa Indonesia dapetin emas setelah 32 tahun. Kayak balon dong. Waduh, melambung ya? Melambung. Udara. Gimana sih perasaannya Coach? Gimana sih suka dukanya Coach Indra sampai di titik ini? Perasaan saya sama dengan perasaan masyarakat Indonesia. Yang dibuktikan kemarin waktu kita datang dari Kamboja, masyarakat, supporter, begitu antusias menyambut kedatangan medali mas. Dan perasaan itu juga yang ada sama kami dan seluruh tim yang ada di tim nasional SIGIP. Berarti bangganya udah gak bisa diutarain lagi ya Coach ya? Iya, sangat bangga. Gimana sih waktu itu pressure-nya melatih? Waktu itu Coach inget gak sih apa sih yang paling pressure, paling beban buat Coach Indra sendiri? Iya, kan saya melatih udah lama gak baru. Jadi tidak ada pressure yang luar biasa. Cuman yang ada itu adalah bahwa mempersiapkan tim itu kan perlu waktu yang ideal. Tetapi kemarin kan ada beberapa pemain yang mereka datang ke TC itu kan gak semuanya sekali bisa datang ke TC. Tapi itu saya maklumi karena bagaimanapun klub adalah tempat mereka berlatih dan kompetisi lagi berjalan waktu itu. Dan saya memang maklumi itu. Dan bahkan ada pemain-pemain yang dari luar yang besok kami berangkat hari ini baru dia datang. Jadi itu, tapi seorang pelatih itulah yang harus dia managenya. Itu yang harus dia aturnya. Inilah dia, jam terbang tidak bisa membohongi hasil ya. Coach Indra yang luar biasa. Nah, Coach juga kan digadang-gadang. Jadi pengganti idealnya Sinteyong nih. Gimana sih tanggapan Coach sendiri? Saya gak ada tanggapan itu karena tidak pernah ada pembicaraan itu dengan saya. Oh, oke. Nah, anyway Coach Indra kan sempat punya titel juga sebagai pelatih termuda di Liga Indonesia. Perjalanannya panjang banget dong pastinya sampai sekarang. Boleh dong, Coach, sebutin tiga. Tiga momen paling memorable, paling berkesan buat Coach Indra selama menjadi pelatih tim bola kita. Pertama, tahun 2013 setelah 20 tahun Indonesia gak pernah dapat tropi satu kalipun. Saya juara AFF U19 waktu itu. Yang kedua, di tahun 2019 untuk pertama kali tim nasional U22 juara. Dan yang terakhir, yang paling berkesan bagi saya adalah medali emas segim setelah 32 tahun. Wow, luar biasa ya. Semuanya mantep dipegang Coach Indra. Nah, balik ke momen kemenangannya tim nas U22 kemarin yang berhasil bawa emas. Kasih behind the scene-nya dong, Coach. Apalagi tim nas kita ini lagi digilai sama masyarakat juga. Karena katanya pada janteng-janteng. Sampai ada filter di TikTok kayak pilih satu jagoan tim nas U22. Menurut Coach, mereka tuh pada ribet gak sih di latihnya, Coach? Oh, sangat tidak. Mereka itu adalah pemain-pemain yang sulai beranjak dari pemain-pemain junior ke pemain-pemain profesional. Mereka sudah banyak bermain di tim-tim Liga 1. Dan mereka sudah sadar sekali. Saya tidak mengatur lagi masalah makan, tidak mengatur lagi masalah istirahat, dan masalah-masalah disiplin. Mereka saya anggap pemain-pemain yang profesional. Berarti gak ada yang ribet? Ada hal momen yang kayak ribet gitu gak? Terus terang gak ada, tidak ada sama sekali. Dan mereka baik hubungan antara pemain, hubungan mereka dengan para pelatih, itu sangat baik sekali. Berarti berjalan beriringan ya, enak semua ya, Coach ya? Iya, sangat baik. Nah, mumpung ketemu pelatih sekaligus bapaknya nih. Kita kasih tantangan kali ya ke Coach Indra kali ya. Jadi nanti aku sebutin kriteria. Kau sebutin siapa yang mendekati kriteria itu? Oke. Oke, siap? Yang pertama, siapa pemain tim Nas U22 yang paling cerewet? Yang paling? Cerewet. Yang paling cerewet itu Sananta. Kenapa? Iya, dia cerewet. Yang sering dia ngomel, sering dia ngomelin teman-temannya, dan dia yang paling banyak bicara di tim. Paling banyak bicara ya, Coach ya. Terus yang kedua, siapa yang paling kocak suka ngelawak? Marcellino. Gimana tuh biasanya ngelawaknya? Iya, dia antar mereka, tapi kalau apa namanya, dia ngeliat banyak pelatih atau terutama saya liat, dia diam aja. Kalem, tapi kalau begitu dia sama dia, saya liat dia paling kocak lah. Oh, berarti Coach ini merhatiin diam-diam juga ya? Teman-teman U22, berarti kalau ke Coach dia nggak ngelawak? Tapi kalau ke teman-teman ngelawak? Oh, terus ketiga, siapa sih yang paling galak di tim Nas U22? Kalau pemain, nggak ada yang galak, baik-baik semuan mereka. Oh, baik-baik semua? Yang paling teges deh, teges? Ya, paling Hernando, penjaga gawang ya, Hernando. Kalau nggak salah, Hernando. Dia tapi nggak marah-marah gitu ya, Kak Cil? Oh, nggak ada. Teges aja ya? Nggak ada. Terus siapa yang paling cengeng? Nggak ada. Kalau yang paling cengeng, benar-benar nggak ada. Nggak ada? Nggak ada yang cengeng. Semua mereka punya semangat dan tahan banting. Wih deh, emang terbukti ya tim Nas U22, kita nggak ada yang cengeng. Terus siapa yang paling nggak habis-habis energinya? Lincah kemana-kemana gitu. Lihat aja pertandingan. Semua pemain, siapapun yang main nggak pernah habis itu energinya. Bener sih. Bener sih itu. Berarti semuanya? Semuanya siap untuk bermain. Mau kali dua, kali empat lima, mau ditambah berapapun, dia siap untuk bermain. Kalau satu nama aja, siapa yang paling lincah menurut Coach? Mungkin dari segi dilatih, segala macam yang nggak habis-habis energinya ada nggak? Satu aja yang paling mendekati. Ya, hampir semua. Kalau saya lihat, si Fajar juga paling oke. Ya, wajar mungkin ya. Oke. Terus siapa yang paling susah dibilangin sama Coach? Nggak ada. Wih, menurut semua ya? Semuanya apa yang saya omongin pasti dia akan lakukan. Oh, berarti udah baik. Nggak pernah cengeng. Terus penurut juga ya? Makanya dia juara. Wih, iya. Memang mental juara ya. Terakhir ini yang ditunggu-tunggu sama ciwi-ciwi. Menurut Coach Indra, siapa yang paling ganteng? Arhan, Marcelino. Banyak, ganteng semua. Ganteng semua ya Coach? Harusnya ditanya ke cewek tuh. Kan kita nanya dari sisi bapaknya nih. Menurut bapaknya, berarti Arhan, Marcelino. Ganteng semua. Ganteng semua ya. Balik lagi nih ke karir Coach Indra. Dari sekian lama berkarir jadi seorang pelatih. Pasti nggak selalu mulus ya Coach ya. Ada nggak siapa penyesalan Coach yang paling terbesar selama jadi pelatih di timnas kita? Saat dipelatih, penyesalannya itu program yang tidak continue. Ya. Gimana? Program yang tidak continue? Program yang tidak continue itu dan tidak konsisten, nggak berkomitmen, itu paling sangat tidak menyenangkan. Berarti itu juga harus jadi catatan yang harus dibenahi juga ya Coach ya. Ya. Kalau dari Coachnya sendiri nih, kan Coach dari umur muda ya, 29 tahun. Pernah ada penyesalan nggak sih Coach jadi pelatih gitu? Di umur yang masih muda waktu itu kan salah satu pelatih termudah juga kan? Coachnya enjoy aja. Karena memang pelatih itu saya yang memilih. Makanya waktu itu saya lagi berkarir di PT.POS Indonesia. Saya pilih berhenti dari PT.POS Indonesia untuk fokus di kepelatihan. Jadi saya tidak pernah akan menyesal. Menyesal ya? Menyesal ya kan? Karena memang pilihannya Coach. Walaupun dinamikanya banyak. Dinamikanya banyak. Pasti banyak banget. Tapi emang Coach itu secinta itu sama bola? Banget? Oh iya dong. Karena profesi. Karena profesi itu orang bilang harus yang betul-betul menyenangkan kita. Lakukan sungguh-sungguh. Berdoa pasti sukses. Tuh. Jadi pesan juga buat Sobat Medcom kalau misalkan mau menekuni ya Coach ya. Di bidang apapun harus kayak gitu. Cari profesi yang kita sukai. Betul. Tapi kalau misalkan gak jadi Coach sepak bola nih. Gak di dunia sepak bola nih. Kira-kira Coach Indra jadi apa sih sekarang? Pernah gak? Apa kita Coach dulu apa? Waktu kecil ceritanya emang? Oh waktu kecil jadi dokter. Waktu kecil jadi dokter. Karena jadi dokter gak tercapek. Yaudah sekarang jadi pelatih sepak bola. Berarti dulu juga Coach cita-citanya sama ya? Kayak kita-kita jadi dokter. Kalau di kampung-kampung dulu kan orang cita-cita cuma dokter ya. Kenapa gak mendalami dokter waktu itu Coach? Gak lulus. Karena lulus saya di Fakultas Ekonomi. Berarti emang jalannya udah kesini ya Coach ya? Takdir. Takdir itu. Takdir. Betul. Oh iya kemarin juga sempet rame nih Coach. Katanya olahraga sepak bola di Indonesia tuh jadi anak emas banget. Tanggapan Coach Indra gimana? Bukan anak emas. Jadi sepak bola itu 75% orang di Indonesia suka sepak bola. Jadi oleh sebab itu banyak apresiasi itu. Ke cabang sepak bola. Harus diluruskan ya? Berarti bukan dianak emas kan? Tapi karena memang masyarakat kita juga condong ke sepak bola ya Coach ya? Iya. Ini aja pertandingan lawan Argentina. Tiket 3 hari 60 ribu habis. Betul. Go play belum habis tuh tiketnya. Iya enggak? Bener. Warnya abis-abisan ya Coach ya? Cuman 9 menit ludes. Karena emang cinta banget ya masyarakat yang hilang. 75% dari hasil survei orang suka sepak bola. Jadi jangan cabang lain yang merasa dianak tirikan. Dianak tirikan. Begitu. Noted. Bener kata Coach. Nah terakhir nih Coach. Untuk sepak bola Indonesia. Gimana sih Coach Indra melihat potensi laga Indonesia Argentina nanti nih? Dari sisi perkembangan sepak bola Indonesia. Pertama sangat bermanfaat karena tujuan dari FIFA Match Day itu mengasah tim meningkatkan kualitas tim kita. Untuk meningkatkan kualitas tim itu uji coba itu ada 3 tipe. Dengan lawan yang lebih ringan dari kita. Dengan lawan yang sepadan dengan kita. Dengan lawan yang lebih kuat dari kita. Nah ini kita melawan lawan yang lebih kuat. Yang kedua untuk menaikkan FIFA Ranking. Oleh sebab itu dibuat 2 uji coba atau 2 FIFA Match Day untuk Brody ini. Lawan Palestine dan lawan Argentina. Kita berharap lawan Palestine kita menang. Mudah-mudahan juga kita bisa minimal draw dengan Argentina. Mana tahu ya kan? Betul. Amin. Semoga lancar juga ya Coach ya. Amin. Nah harapan spesifik Coach kedepannya untuk sepak bola Indonesia apa sih? Lebih baik. Satu kata aja. Satu kata? Lebih baik. Terima kasih asik banget udah bisa ngobrol-ngobrol sama Coach. Coach Indra kapan lagi kan kita ngobrol sama Coach Indra gini langsung ya. Makasih juga kita mewakili masyarakat Indonesia. Makasih untuk Coach udah mencetak prestasi buat Indonesia. Sukses dan sehat selalu Coach. Dadah. Dadah. Terima kasih. Tidak. khusus dan sehat. Um begitu expensive. Bagaimana jahταis.